Kang The Conqueror, karakter penuh intrik dan kompleks dari Marvel Comics, telah menjadi salah satu penjahat paling menarik dan berpengaruh dalam dunia superhero, dengan kemampuannya mengendalikan waktu dan realitas. Yang tidak hanya menjadi ancaman visi, tetapi juga penantang intelektual bagi para pahlawan Marvel. Kang pertama kali muncul dalam komik Avengers 8, pada tahun 1964 sebagai Ramaton, seorang Firon di mesir kuno yang kemudian menjadi Kang setelah menemukan teknologi perjalanan waktu alin. Identitas aslinya adalah Nathaniel Richards, yang juga dikenal sebagai Immortus dan beberapa identitas lainnya dalam alur cerita yang rumit. Salah satu aspek menarik dari Kang adalah kekuasaannya atas teknologi perjalanan waktu. Ini memberinya kemampuan untuk mengubah sejarah dan realitas, menciptakan dunia alternatif, dan memanipulasi kejadian yang sudah terjadi. Kemampuan ini memberikan dimensi tak terbatas pada karakternya. Dan seringkali menjadi sumber konflik kompleks dalam cerita. Dalam alur cerita Kang dinasti, Kang mencoba untuk menciptakan kekaisara yang memerintah seluruh alam semesta. Upayanya untuk mengendalikan waktu dan ruang membuatnya menjadi ancaman yang sulit diatasi oleh para pahlawan Marvel. Dalam konflik ini, tidak hanya kekuatan fisiknya yang di uji, tetapi juga kecerdasan strategisnya yang luar biasa. Selain itu, hubungan Kang dengan Kang varian lainnya, versi alternatif dari dirinya sendiri, membingung Kang dan memperumit alur cerita. Kang seringkali harus berhadapan dengan dirinya sendiri dalam bentuk yang berbeda, menambahkan tingkat ketidakpastian dan kompleksitas dalam naratifnya. Seiring berjalannya waktu, Kang juga telah menjadi karakter yang misterius dan ambigu dalam hal motivasinya. Meskipun seringkali dianggap sebagai penjahat. Keberapa alur cerita menggambarkannya sebagai sosok yang mencoba mengatur waktu untuk mencegah ancaman yang lebih besar atau memahaminya sebagai sosok yang terjebak dalam takdirnya. Penampilan live action pertama Kang di Marvel Cinematic Universe terjadi dalam serial Disney tambah Loki. Di sini, diperkenalkan varian Kang bernama Hewou Remainer, seorang penjaga yang mengatur batasan dalam multiverse untuk mencegah terjadinya Charles. Ini memberikan gambaran awal tentang kompleksitas karakter Kang dalam MC. Dengan penampilannya yang penuh intrik dan kekuasaannya yang tak terbatas, Kang The Conqueror menjadi salah satu penjahat yang menantang dan membingungkan para pahlawan Marvel. Melalui kisahnya, kita melihat bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari kekuatan fisik semata, tetapi juga dari manipulasi waktu dan realitas yang dapat merusak dasar-dasar alam semesta. Terima kasih telah menonton!